Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Derajat doa dalam pandangan ahli makrifat. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat. Jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja. Terima kasih. Mari kita mulai kekajian, bismillahirrohmanirrohim. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Shalallahu Alaihi Wasalam Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah 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 Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk meminta kepadanya apa yang disukainya dan apa yang kita butuhkan Dia lebih mengetahui kebutuhan apa yang kita minta Permintaan yang kita panjatkan itu terlalu sedikit dibandingkan dengan rahmat dan karunianya Walaupun jika seluruh manusia tidak meminta kepadanya, sedikitpun kemuliaan Allah tidak akan berkurang Begitu juga jika manusia itu memohon kepadanya, baik itu bangsa jin meminta kepada Allah, kemuliaannya tidak akan berubah Lalu mengapa Allah dan Rasulnya menyuruh kepada kita untuk berdoa saudara-saudariku sekalian? Ibnu Adhailah berkata Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Disinilah letak jenis cara pandang dalam memahami doa Satu orang awam, atau orang pada umumnya, memandang doanya sebagai alat pengabulan permohonan mereka Mereka menjadikan terwujudnya permintaan mereka sebagai puncak dan tujuan akhir doa mereka Jelas lapisan orang awam berada pada kelalaian, kerendahan himah, dan sedikit adab di hadapan Allah Dua orang hoas, atau orang-orang tertentu, memaknai doa sebagai perujudan kehambaan Mereka mengartikan doa sebagai ibadah belaka, bahkan murni ibadah semata-mata Kelompok ini mendapat rahmat Allah karena Allah mendorong mereka melalui doa untuk beribadah sebagai puncak keinginan dan kesenangan mereka Mereka senantiasa bermunajat dengan Allah melalui pemaknaan mereka atas doa Dan yang ketiga Orang hoasul hoas, hamba Allah paling istimewa, memandang doa sebagai sambutan dan keramahan Allah ta'ala terhadap mereka Menurut Syekh Ibnu Ad-Hailah, kausalitas doa dan pemberian Allah lazimnya dipahami oleh mereka yang makrifatullahnya belum sempurna sehingga Allah dipahami secara mekanis, bahwa doa merupakan sebab atas pemberiannya Hal ini berbeda dengan ahli makrifat yang memandang doa sebagai manifestasi dari kehambaan mereka dan pemenuhan atas hak-hak ketuhanan Hikmah Syekh Ibnu Ad-Hailah ini diulas lebih lanjut oleh Syekh Syarkawi Menurutnya, segala bentuk ibadah dan amal soleh termasuk doa yang dapat dipahami sebagai bentuk tawajuh seorang hamba kepada Allah Jangan diniatkan sebagai sebab atas anugerahnya Niatkan itu semua sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah Hikmah Syekh Ibnu Ad-Hailah ini bukan sama sekali menyarankan kita untuk berhenti atau tidak berdoa Hikmah ini membuka pandangan kita terhadap doa sebagai ikhtiar yang sama statusnya dengan bentuk ikhtiar manusiawi lainnya Hikmah ini hanya mengingatkan kita untuk menggeser cara pandang kita terhadap doa Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin sekalian Ada empat alasan mengapa kita mesti berdoa kepada Allah Satu, kedudukan kita sebagai hambanya Dan Allah adalah Tuhan semesta, yaitu sebagai Al-Holik Memahami akan hakikat diri sebagai hamba, bahwa kedudukan kita adalah fakir Nah, jika tahu akan kedudukan kita ini, maka akan tertanam sifat mulia dan rendah hati Kita sebagai hamba pemohon kepada sang penerima pemohon Agar kita rendah hati dalam memohon, tidak angkuh dan sombong Inilah hakikat meminta dalam adab berdoa kepadanya Karena kita sebagai hamba yang bergantung padanya 2. Mentaati perintah Allah Berdoa itu memiliki, fil, amar, atau perintah Yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai hamba Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan Dan apa yang kita hajatkan tanpa terlebih dahulu kita meminta Jadi Kedudukan doa kita itu adalah ungkapan pernyataan kita kepada Allah Sebagaimana seorang waliullah membuka doanya dengan kalimat Ya Allah, aku memohon kepadamu dari apa yang telah engkau ridha kepada hati dan niatku Tidak adalah aku memohon sesuatu melainkan itu berasal daripadamu Dan engkau titipkan di hatiku untuk aku sampaikan kepadamu Sesungguhnya engkau maha mengetahui niatku sebelum niat itu lahir di hatiku Lalu aku sampaikan lagi kembali padamu 3. Doa sebagai sarana zikir Allah menyuruh kita berdoa agar kita ingat padanya Dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenteram Dan ketenangan adalah kunci kebahagiaan Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Ingatlah Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram Huran surat Arot ayat 28 4. Doa adalah spirit Pada saat kita berdoa kepada Allah kita yakin bahwa kita memiliki harapan Harapan itulah spirit kita Saudaraku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Semangat dan gairah itu sungguh mahal harganya Karena semangat itulah kelak menentukan keberhasilan kita Maka Bersungguh-sungguhlah kita kepada Allah Doa adalah senjata orang beriman Doa adalah pengubah takdir Dan doa juga menjadi kunci terbukanya pertolongan Allah ta'ala Sebab itu, yang sangat penting ialah perubahan sifat dari kita bukan karena doa kita Diri kita harus ada perubahan Nah, para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kita seruput kopinya terlebih dahulu Alhamdulillah Baik Sekarang mari kita bahas tentang doa terbaik Ibnu Adhailah berkata Sebaik-baik doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah apa-apa yang dia perintahkan kepada kita Nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada nikmat yang kita pinta Saat kita meminta rezeki pada saat bersamaan rezeki yang Allah berikan, jauh lebih melimpah Saat kita meminta kebaikan pada saat bersamaan kebaikan yang Allah berikan, jauh lebih banyak dari yang kita duga Hanya saja keterbatasan ilmu dan ketertutupan mata hati membuat kita jarang menyadari besarnya karunia itu Saudara saudariku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin sekalian Ketika kita meminta keridoan kepada Allah Maka saat itulah kita meminta hal yang paling berharga dalam kehidupan kita Sebab, tidak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan, ketampanan atau apapun itu, bila Allah tidak ridho kepada kita Dan apabila Allah sudah ridho, semuanya akan menjadi mudah Dunia insya Allah akan kita dapatkan dan akhirat pun akan kita rengkuh Karena itu, daripada kita meminta kecukupan, lebih baik kita meminta tawakkal Hal ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa Silahkan kita berdoa apapun, selama kita tidak meminta kemaksiatan Hikmah ini mengajak kita untuk menyadari siapa diri kita di hadapan Allah Ta'ala Oleh karena itu, hikmah ini mendorong kita untuk tetap berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun Baik dalam menghadapi masalah yang signifikan maupun tidak Dalam kondisi berhajat maupun dalam kondisi cukup, sebagai bentuk kehambaan kita sebagai makhluknya Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi Jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru